Intro Atas tindakan filantropisnya, Jimin menerima surat sumbangan dari Rotary Internasional Presiden dan namanya terukir di hal OVM Dewan Kantor Pendidikan Jolan Amdu. Jimin adalah bintang yang hatinya bersimpati dengan penderitaan orang-orang dan rekan di masyarakat. Perbuatan baiknya bersinar dan tidak pernah luput dari perhatian. Pada tanggal 6 Oktober, Korea Herat melaporkan tentang konferensi Presiden Internasional Rotary dan sesi pelatihan yang diadakan di hari Selasa di Hotel K di Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara. Dalam sidangnya dipimpin oleh Presiden Yayasan, Sekhar Mehta, fokus pembahasannya adalah pada pencegahan penyakit, juga terungkap bahwa anggota BTS Jimin menerima surat penghargaan atas sumbangan 84.000 USD kepada Rotary Foundation untuk pemberantasan polio. Sebelumnya, Jimin BTS mendapat pengakuan dan pujian atas donasinya untuk pemberantasan polio dari Direktur Jenderal WHO Rotary Internasional dan lainnya. Pada tanggal 21 September, salah satu perbuatan baik Jimin terungkap ke dunia membuat banyak orang tersentuh oleh kebaikannya. Menurut Direktur Distrik Rotary Internasional, Mr. Moon Gyeongsuk, pada bulan Juli, Jimin telah menyumbang 100 juta won kepada Rotary Foundation untuk pemberantasan polio. Dana tersebut akan dikeluarkan pada hari polio sedunia, 24 Oktober, hari yang disisihkan untuk menghormati ahli virologi Jonas Sarp, karena telah menemukan vaksin untuk melawan penyakit tersebut. Donasi yang dilakukan secara pribadi dan melalui ayahnya diungkap secara terbuka oleh seorang penggemar yang kebetulan melihat sepanduk yang dipasang digosong untuk mengumumkan donasi tersebut. Saat mengirimkan donasi ini, Jimin berkata, dengan upaya Rotary dan banyak orang lainnya, epidemi polio mendekati akhir dunia. Saya menyembah dengan keinginan untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas bersejarah ini agar tidak ada anak yang menderita polio, menunjukkan komitmennya untuk mengakhiri penyakit virus yang melemahkan yang menyerang anak-anak. Sebagai pengakuan atas donasinya, Jimin ditambahkan ke file status Donator Rotary Korea di bagian donasi tinggi level 3 mereka. Pada tanggal 23 September, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanam, yang mengetahui tentang donasi tersebut berterima kasih kepada Jimin atas kemurahan hatinya yang sesuai dengan begatnya. Berkat kontribusi dermawan 100 juta wan yang diberikan kepada Rotary oleh Jimin, lebih banyak anak yang akan dapat mengakses vaksin polio. Bakatnya sebanding dengan kemurahan hatinya dan akan membantu WHO bekerjasama dengan mitra kami. Hashtag Empolio Seiring dengan pencapaian luar biasa ini, namanya juga ditambahkan ke Dewan Hall of Fame Kantor Pendidikan Jola Namdo karena ia adalah salah satu kontribusi yang paling terkenal. Idola itu, pada bulan Juli tahun lalu menyembangkan total 100 juta wan Korea kepada John Nam Future Education Foundation melalui ayahnya untuk mensponsori pendidikan siswa Jola Selatan. Jimin dikenal sebagai juara pendidikan dan sebelumnya telah berdonasi untuk mantan almamaternya, busan Art High School dan busan Metropolitan Office of Education. Pak Jimin memang seorang panutan yang memberikan contoh yang baik dengan perbuatan baiknya dan para penggemarnya sering mengikutinya. Pada tahun 2020, fanbase All for Jimin Korea ada Lio dan lainnya dilaporkan telah berdonasi untuk korban yang terkena hujan deras di Korea Selatan dan Lebanon. Pada tahun 2018, dalam rangka ulang tahunnya, Jimin menerima sertifikat kehormatan dari Korea Red Cross Society karena telah menginspirasi lebih dari 700 penggemar untuk mengikuti dono darah. Sertifikat penghargaan dan trofi lainnya diberikan kepadanya pada tahun yang sama setelah Piper menyumbangkan ke Komite UNICEF Korea atas namanya setelah ia memenangkan penghargaan top K-pop artis individu. Memang, proyek-proyek bermakna ini menunjukkan semangat belas kasih abadi yang tinggal di dalam diri seniman dan penggemarnya. Hingga tren hashtag be like Jimin di Twitter saat penggemar memuji pidato Jimin tanpa naskah di UNGA dan berbagi momen berharga tentang dia yang menjadi inspirasi. Jimin sering dipuji dilihat sebagai panutan bagi kaum muda berkat kecerdasan emosionalnya yang tinggi serta cinta dan perhatian tulus kepada orang lain. Pada tanggal 22 September BTS bertemu dengan penggemar di VLive untuk memperingati festival dan perbincangan cusok. Jimin mengungkapkan alasan dibalik jedanya saat memberikan pidato di sidang majelis umum PBB. Semua anggota berbicara tentang betapa kerasnya mereka berlatih untuk hari besar termasuk penyempurnaan pidato mereka dalam mewakili kaum muda. Sementara mereka semua mengerjakan naskah mereka untuk menyampaikan pesan-pesan monumental, Jimin menyebutkan bagaimana dia bangun jam 3 pagi untuk membacanya lagi selama satu jam dan bahkan menghafalnya pada hari sebelumnya. Dia mengatakan inilah yang membantunya menafigasi dengan lancar. Fakta bahwa dia berusaha keras untuk acara khusus seperti itu menarik kekaguman dari para penggemar yang sama-sama tersentuh ketika mereka menyadari bahwa dia melakukan itu agar tidak membaca naskah. Karena menurutnya penting untuk berbicara untuk kaum muda dan berbagi cerita untuk army dengan tulus dari hati. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak dia berdiri di hadapan para pejabat tinggi untuk berbicara, Jimin menyampaikan pidato dengan sangat bagus dan menyentuh hati. Meski gugup, ia berterima kasih dan dipuji karena menunjukkan kemanusiaannya oleh Melissa Fleming, kepala komunikasi dan kepala juri bicara United High komisioner for Refuges. Pejabat tinggi PBB di masa lalu memuji Jimin atas kata-kata bijaknya tentang garda depan dan anak-anak selama pandemi. Secara keseluruhan, penggemar terkesan dengan dedikasinya yang tulus, pertunjukan kepemimpinan dan pesan yang bijaksana. Bersamaan dengan tagar hashtag Be Like Jimin, mereka memposting pesan indah untuk memuji dan menunjukkan cinta mereka pada sang idola. Tagar itu bahkan menjadi tren di Twitter dengan lebih dari 11.000 tweet pada saat itu. Untuk memperingati pidato Jimin BTS yang mentah dan mengharukan di majelis umum PBB ke-76, para penggemar menyumbang ke berbagai badan PBB. Untuk bersikap baik seperti Jimin, penggemar segera mulai menyumbang ke berbagai badan di bawah perserikatan bangsa-bangsa, bekerja untuk berbagi tujuan. Pada hari yang sama, 20 September, fanbase Jimin Malaysia bersama dengan penggemar lain melaporkan bahwa mereka telah menyumbang ke UNICEF Malaysia untuk komunitas guru pembelajaran digital di bawah nama Jimin. Komunitas ini bertujuan untuk memberdayakan guru agar menjadi pendidik pembelajaran jarak jauh yang efektif dengan platform digital. Mereka secara khusus memilih alasan ini karena pembelajaran online sekarang menjadi norma baru untuk tujuan jarak sosial. Dan Jimin sendiri adalah advokat terdepan untuk pendidikan setelah beberapa kali menyumbang untuk masalah pendidikan bagi siswa kurang mampu di kampung halamannya Busan. Fanbase Jimin lainnya, Jimin United, juga mengikuti dan menyumbang ke UNICEF Kanada atas nama Jimin. Donasi kali ini ditujukan untuk membantu anak-anak rentan di seluruh dunia. Jimin dikenal punya tempat khusus untuk anak-anak di hatinya selalu berdonasi untuk kemajuan masa depan dan kesehatan mereka. Melissa Fleming, pemimpin komunikasi global PBB dan Dr. Tedros, Direktur Jenderal WHO, sebelumnya telah merujuk kata-kata Jimin tentang bagaimana orang dewasa harus membantu anak-anak melewati pandemi karena mereka dibuat untuk mengikuti aturan tanpa memahami situasinya. Sembangan lain yang diberikan kepada program Pangan Dunia oleh fans Jimin atas nama Jimin pada hari yang sama 20 September. Program PBB ini berusaha membantu orang yang menderita kerawanan pangan di seluruh dunia untuk membantu memberikan harapan untuk hari esok. Kekurangan gizi dan kelaparan dapat secara signifikan mengalangi produktivitas apapun dan terutama dapat merugikan anak-anak. WFP sebagai organisasi bantuan kemanusiaan terbesar di dunia juga merupakan penyedia makanan sekolah terbesar bagi anak-anak yang membutuhkan. Penggemarnya sama juga kembali menyumbang ke komunitas tinggi PBB untuk pengungsi atas nama Jimin. Badan PBB ini didedikasikan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi hak pengungsi. Komunitas yang dibindahkan secara paksa dan orang-orang tanpa kewarganegaraan dan untuk membantu pemulangan sukarela mereka, integrasi lokal atau pemukiman kembalikan negara lain. Jimin adalah panutan yang sangat baik untuk setiap anak muda di seluruh dunia. Pengaruhnya menyebarkan cinta, kegembiraan, dan kebaikan dalam masyarakat yang penting bagi orang-orang untuk melalui perjuangan hidup. Dia adalah cahaya yang bersinar yang dibutuhkan setiap orang dalam hidup. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kebaikan Jimin ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sampai jumpa lagi.